Alas Kajaya Alas Kajaya Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puja syukur kehadapan Allah SWT Yang telah memberikan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita Sehingga pada bagi hari ini kita masih bisa bertatap buka Dalam acara sosialisasi program SD Islam Al-Azhar Kelapa Gadik Surabaya Kedua kalinya, semoga salawat sita salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaat beliau Bapak Ibu, Wali Murid SD Islam Al-Azhar Kelapa Gadik Surabaya Serta anak-anakku yang berbahagia Pertama-tama, izinkanku Zahroh mengucapkan Selamat datang, selamat bergabung ahlan wasahlan Bagi siswa-siswa kelas 1 SD Islam Al-Azhar Kelapa Gadik Surabaya Tak lupa, Zahroh menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada para orang tua siswa baru SD Islam Al-Azhar Kelapa Gadik Surabaya Yang telah memanahkan putra-putrinya untuk belajar di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gadik Surabaya Dan untuk anak-anakku siswa kelas 2 sampai dengan kelas 6 Zahroh sampaikan selamat Kalian telah naik kelas Zahroh berharap semangat kalian akan terus ada Akan terus bertambah seiring dengan keberadaan kita di kelas yang baru Bapak Ibu serta anak-anakku yang berbahagia Saat ini kita berada dalam suasana pandemi COVID-19 Yang tidak memungkinkan kita untuk bertemu di sekolah Tetapi pelaksanaan pembelajaran tetap harus kita laksanakan Karena itu, Bu Zahroh sampaikan beberapa hal Yang pertama, mohon support dan dukungan dari para orang tua terkait dengan pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Support itu bisa bermacam-macam Mungkin bisa dengan pengadaan fasilitas pembelajaran jarak jauh atau pendampingan di ketika sedang belajar Yang kedua, serangkaian inovasi saat ini sedang dilaksanakan oleh kami Bapak Ibu Guru di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading, Surabaya Mungkin nanti Bu Zwanita akan menyampaikan bahwa inovasi-inovasi apa saja yang akan kita laksanakan Sehingga pembelajaran yang kita lakukan, pembelajaran yang kita laksanakan akan terasa lebih bermakna dan mengenang Masuk ke dalam diri kita Seperti itu Semoga pandemi ini segera berakhir Sehingga kita bisa segera berkumpul bersama, bertemu bersama di sekolah kita yang tercinta Terakhir, Ibu Zahrok mau menyampaikan Tetap jaga kesehatan Tetap rajin cuci tangan Jaga jarak Dan jangan lupa memakai masker ketika kita sedang keluar rumah Dari Ibu Zahrok Itu saja sekian Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ayah dan bunda yang telah hadir untuk mengikuti kegiatan sosialisasi program SDI Islam Al-Azhar Papagading Surabaya Tahun pelajaran 2020-2021 Untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang sosialisasi program Yakni yang pertama visi sekolah Al-Azhar Papagading Surabaya Pendidikan berwawasan masa depan yang diselenggarakan secara profesional dengan mengintegrasikan impact dan impact dalam mempersiapkan cedekiawan muslim Misi sekolah Menyelenggarakan pendidikan islami yang berkualitas melalui pendidikan akhlak mulia dan penguasaan dasar-dasar ilmu pengetahuan Serta penanaman semangat pembaharuan dalam mempersiapkan cedekiawan muslim yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi Tujuan mewujudkan cedekiawan muslim yang bertakwa dan berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani Penuh percaya diri, mempunyai kepribadian yang kuat Berwatak pejuang dan kreatif Memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri dan keluarganya Serta bertanggung jawab atas pembangunan umat dan bangsa berdasarkan iman, takwa dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Berdasarkan visi dan misi sekolah Kita ingin membangun quality insurance Yakni terbentuknya individu yang mampu melaksanakan sholat lima waktu dengan baik dan benar Terwujudnya individu yang mampu membaca Al-Quran sesuai makhluk rujul huruf dan tajwidnya Terwujudnya individu yang hafal tiga jus dalam Al-Quran Terwujudnya individu yang mampu mengenal, menghafal dan mengamalkan Asma'ul Husna Selain itu juga diharapkan anak-anak bisa menjadi individu yang berakhlakul karimah dengan berbudaya birul walidin Yakni berbakti kepada orang tua, ikhlas dalam beramal, rajin belajar, ramah, uleg, logis, waspada, amanah, dapat dipercaya, lemah lembut, istiqomah, disiplin, adil, ikram, dan nagafa Target pembelajaran SDI Islam Al-Azhar Klapagading Surabaya Yang pertama, target pembelajaran agama Lulusan SDI Al-Azhar Klapagading Surabaya Hafal Al-Quran Jus 30 Beserta beberapa surat pilihan Target 6 tahun ke depan Yaitu Jus 28, 29, dan Jus 30 Yang kedua, target karakter Ada 9 budaya Alaska Kemudian yang ketiga, target nilai akademik Yaitu memiliki rata-rata nilai 8,0 Yang keempat, target prestasi Prestasi akademik minimal 15 Alhamdulillah, untuk tahun ini Prestasi kita sudah berhasil mencapai 80 Berikutnya, kurikulum Di SD Islam Al-Azhar Klapagading Surabaya Adalah kurikulum KTSP Yang memadukan 3 hal Yang pertama, kurikulum nasional Kurikulum sebagaimana yang diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Yakni kurikulum K13 Yang kedua, kurikulum Cambridge Kurikulum yang digunakan untuk mata pelajaran bahasa Inggris Dan yang ketiga, yakni kurikulum khas Alaska Kurikulum yang digunakan untuk mata pelajaran PATB Al-Quran Tafid, serta bahasa Arab Untuk kurikulum nasional Menggunakan kurikulum K13 Dengan melikuti pelajaran PPKN Bahasa Indonesia Matematika IPA, IPS, PJOK Dan Bahasa Daerah Sumber belajar menggunakan buku tema Yang ditunjang dengan activity book Dan penunjang lainnya Untuk kurikulum internasional Digunakan untuk pelajaran bahasa Inggris Dimana kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum Cambridge Dan kurikulum internal, yakni kurikulum khas Alaska Kurikulum yang digunakan untuk mata pelajaran TABB Al-Quran dengan metode tilawati Tafid, dan juga bahasa Arab Untuk selanjutnya Nanti akan saya jelaskan tentang panduan pembelajaran jarak jauh Dasar hukum pelaksanaan PJJ adalah Yang pertama, surat edaran dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 Tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran corona COVID-19 Yang kedua, yakni perwali nomor 28 Tentang pedoman tata normal baru pada kondisi pandemi COVID-19 Dan yang ketiga adalah surat edaran Dinas Pendidikan Kota Surabaya Tentang pelaksanaan pembelajaran tahun pelajaran 2020-2021 Pada kondisi pandemi COVID-19 dengan tatanan normal baru Meskipun kita masih belum bisa bertemu secara langsung Insya Allah nanti semua agenda dan panduan pembelajaran yang sudah Al-Azhar Tersiapkan untuk anak-anak bisa menunjang keberhasilan pendidikan anak-anak Yang pertama, prinsip pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Mendukung program pemerintah tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus COVID-19 Yang kedua, kegiatan PJJ dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar bermakna bagi peserta didik Yang ketiga, hasil belajar peserta didik selama PJJ akan selalu diberikan umpan balik oleh Bapak Ibu Guru Yang keempat, mengedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antara guru dengan orang tua Untuk selanjutnya, platform pelaksanaan pembelajaran jauh Pembelajaran jarak jauh kita laksanakan secara dua, yakni daring dan juga luring Daring yang dimaksud adalah dalam jaringan Pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau online yang kita kenal dengan daring Ini menggunakan gadget dengan beberapa aplikasi seperti zoom, video call, google meet dan lain sebagainya Yang dilaksanakan oleh Bapak Guru untuk menunjang memberikan materi kepada anak-anak Sedangkan untuk luring, yakni luar jaringan Ini pembelajaran jarak jauh yang di luar jaringan atau offline yang kita kenal dengan luring Ini menggunakan bisa media televisi atau video pembelajaran yang diberikan secara offline Kemudian buku-buku pembelajaran yang sudah diberikan kepada anak-anak Dan juga ada pc book kit project yang sudah kami sediakan untuk pembelajaran di rumah Agar tetap merasa menyenangkan Sistem pembelajaran daring Ini kita bisa menggunakan beberapa aplikasi Seperti yang sudah disediakan oleh pemerintah Yaitu rumah belajar, zineus, google for education, ruang guru dan yang lain-lainnya Dan untuk aplikasi yang dilakukan oleh sekolah Kita akan menggunakan zoom, whatsapp, google form dan lain-lain Sedangkan sistem pembelajaran luring Kita bisa menggunakan modul pembelajaran Bahan ajar cetak, kit project dan juga visibu Jam belajar selama pembelajaran jarak jauh juga akan mengalami reduksi disini Namun untuk pembelajaran tetap kita maksimalkan Di jam 7 pagi sampai jam setengah 1 untuk kelas 1 sampai 3 Sedangkan untuk kelas 4 sampai kelas 6 Mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul setengah 2 siang Untuk jam pembelajaran Jadwalnya setiap minggu akan kita share kepada bapak dan ibu di rumah Sistem pembelajaran luring dan juga daring Kita akan jadwalkan dan sampaikan kepada orang tua setiap minggunya dengan Alaska Weekly Plan Pembagian jam belajar pada tiap mapel Bahasa Indonesia Setiap pekan ada 3 kali pertemuan Matematika ada 3 kali pertemuan IPA untuk kelas 4 sampai kelas 6 ada 2 kali pertemuan Kemudian PABB Ada 2 kali pertemuan Inggris ada 2 kali pertemuan PPKN Ini ada 2 kali pertemuan IPS ada 1 kali pertemuan Bahasa Arab ada 1 kali pertemuan Bahasa daerah ada 1 kali pertemuan Al-Quran ada 4 kali pertemuan PABB ada 1 kali pertemuan Kemudian juga ada PJOK, TIK, Literasi dan Musik Ini 2 pekan sekali Kemudian ada bimbingan counseling yang selalu dilakukan oleh guru BK Untuk bisa menghubungi anak-anak dengan secara bergilir Kemudian juga ada Live Skill 1 pekan sekali Pembelajaran dari ini dilakukan secara tatap muka By Zoom atau Video Call dilakukan sebanyak 2 sampai 4 kali dalam sehari Untuk Alaska Weekly Plan Kami sediakan berupa serangkaian informasi Yang diberikan kepada orang tua setiap hari Jumat Untuk menginformasikan jadwal kegiatan Beserta link daring dan informasi lainnya yang berkait dalam pembelajaran jarak jauh di setiap pekan Program inovasi New Normal di SD Islam Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya Ada beberapa hal yang telah kita siapkan untuk menunjang pembelajaran anak-anak di rumah Yang pertama yakni adalah PC Book Berisi serangkaian aktivitas siswa untuk mempelajari konsep-konsep pembelajaran Yang kedua ada Zoom Video Call atau Tatap Muka by Virtual Berisi serangkaian aktivitas siswa belajar dengan tatap muka secara langsung Agar siswa tetap merasakan interaksi secara langsung dengan bapak ibu guru Yang ketiga ada Kit Project Di sini berisi serangkaian alat dan bahan untuk percobaan atau aktivitas yang menyenangkan Guna lebih memperdalam konsep pembelajaran Yang keempat Home Visit Kegiatan kunjungan guru ke rumah siswa dengan izin orang tua untuk melihat dan mengamati perkembangan belajar anak-anak Serta mengidentifikasi adanya kesulitan belajar Yang kelima yakni School Visit Ini adalah kehadiran siswa di sekolah untuk melakukan pembelajaran School Visit ini dilakukan setelah mendapatkan izin dari dinas orang tua Siswa dihadirkan ke sekolah secara bergantian dengan sistem SIF dan memperhatikan protokol kesehatan yang sudah disiapkan di sekolah Untuk pembelajaran jarak jauh Sistem penilaian yang akan kita laksanakan Yakni untuk KI 1 Berdasarkan hasil aktivitas ibadah siswa yang ada di PPK Yang diisi setiap hari Dan dimohon Bapak Ibu juga mendokumentasikan kegiatan ananda Agar bisa dilakukan penilaian Kemudian untuk KI 2 Berdasarkan hasil aktivitas kegiatan sehari siswa Sehari-hari siswa atau life skills siswa Sebagaimana yang sudah tertuang di PPK Untuk KI 3 Berdasarkan hasil penilaian harian Dan tugas yang telah dilakukan Atau dikerjakan siswa Baik secara daring maupun luring Dan KI 4 Berdasarkan hasil kerja ananda Yang telah dikerjakan sebagai Portofolio dan pengumpulan hasil kerja Atau proyek ananda Selama pelaksanaan pebelajaran jarak jauh Kami juga memberikan Tata tertib yang harus dipatuhi oleh anak-anak Agar kegiatan pebelajaran bisa efektif dan berhasil Tata tertib pelaksanaan pebelajaran jarak jauh Yang pertama Siswa mengikuti kegiatan daring dan luring secara seluruhan Yang kedua Siswa wajib mengisi PPK setiap hari Yang ketiga Pada saat pembelajaran daring Siswa wajib memakai seragam sekolah Sesuai peraturan sekolah Yang keempat Siswa mengikuti pebelajaran daring dengan kondisi sudah sarapan dan mandi Yang kelima Siswa sudah masuk link daring 5 menit sebelum daring dimulai Berikutnya Siswa belajar dengan aktif Sopan dan santun saat pembelajaran daring berlangsung Siswa mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab Sungguh-sungguh Dan mengumpulkan tugas dengan tepat waktu Siswa melakukan izin kepada guru Jika tidak bisa hadir Atau ketika meninggalkan kelas saat pembelajaran daring sedang berlangsung Siswa tidak diperkenankan makan dan bermain saat pembelajaran daring berlangsung Hal tersebut dapat dilakukan saat jam istirahat Siswa bersikap jujur dalam mengerjakan tugas saat pembelajaran daring dan luring Siswa melakukan aktivitas sesuai kesepakatan bersama guru dan siswa Dan yang terakhir Siswa menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat Itu adalah tata tertib dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh Berikutnya akan saya sampaikan tentang prestasi siswa Alhamdulillah anak-anak Al-Azhar Kelapa Gading Surabaya Telah meraih prestasi sebanyak 80 Dengan rician tingkat nasional sebanyak 8 Tingkat provinsi sebanyak 5 15 Dan tingkat kota sebanyak 57 Ada pun kegiatan program kegiatan Selama 1 tahun Yakni di semester 1 dan juga semester 2 Ada beberapa kegiatan rutin dan juga kegiatan pendukung Untuk kegiatan rutin yang selalu dilaksanakan secara rutin oleh anak-anak Yakni yang pertama Pendidikan karakter dan ibadah Kemudian pembelajaran daring dan luring Kemudian kegiatan keputrian dan keputraan Kemudian untuk kelas 6 ada kegiatan monthly motivation Kemudian kegiatan bina prestasi bagi anak-anak yang telah terpilih Ada tryout online untuk kelas 4 dan kelas 6 Ada healthy wetness day Dan untuk kegiatan pendukung Ada MPLS yang akan dilaksanakan anak-anak pada 3 hari ini Kemudian ada kegiatan puncak tema Dari pembelajaran yang sudah dilakukan oleh anak-anak Akan ada kegiatan puncak tema sebagai puncak dari pembelajaran yang sudah dilaksanakan Ada pengenalan profesi Ada Peringatan Hari Besar Nasional Peringatan Hari Besar Islam Ada Open House Alaska Muna Kosa, PTS dan PAS Dan juga ada kegiatan kelas meeting Ada pun rincian dari program kegiatan selama PJJ Ada beberapa hal Yang nanti Bisa dibaca kembali Di buku sosialisasi program dan panduan pembelajaran jarak jauh Dan juga akan dijelaskan secara lebih terperinci oleh wali kelas Saat sosialisasi bersama wali kelas Demikian untuk panduan pembelajaran jarak jauh Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih